Intro Pemirsa apa kabar, saya Jonathan membawakan warta berita PTS 13 Mei. Kasus pembunuhan terjadi di distriksan Songkota New Taipei kemarin lusa. Seorang putri sulung tidak dapat menghubungi ibunya selama beberapa hari dan melaporkan kasus ini ke polisi. Alhasil ibu, adik perempuan dan keponakannya semua ditemukan tewas di dalam kamar tidur. Menantu pria yang dicurigai terlibat kasus sempat hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Polisi menangkapnya di sebuah kamar di Taijong kemarin. Polisi berpakaian pleman mendobrak pintu dan meringkus seorang pria yang diduga sebagai tersangka terkait kasus yang memakan tiga nyawa di Sanjong. Setelah penyelidikan semalaman, polisi menemukan jejak pria ini di rumah sewaan Taijong pada tanggal 12 pukul 11 pagi. Menantu pria berusia 24 tahun bermalga Chang ini diperkilakan menduga istrinya yang bermalga Chang selingkuh dan kemudian bertengkal pelihar keuangan dengan mertua perempuan bermalga Liu sehingga mencekik keduanya hingga meninggal pada tanggal 1 dan 2. Mengenai mengapa tidak merepaskan anak tirinya yang baru berusia tiga tahun, ia malah membisu. Setelah melakukan kejahatan, menantu kedua ini tidak segera meralihkan diri. Ia diduga menggunakan ponsel mertuanya untuk menjawab pesan putri suruh mertua agar tidak ketahuan. Bersama barang bawaan, dia meninggalkan TKP pada tanggal 6 dengan taksi tak terdaftar, kemudian beralih ke angkutan umum lainnya ketika jenazah ditemukan pada tanggal 11 setelah lebih dari satu minggu kejadian. Kasus ini terkuat ketika putri sulung korban yang tidak bisa menghubungi ibunya selama berhari-hari mendatangi rumah ibunya. Dia tak menyangka harus berhadapan dengan jenazah ibu, adik perempuan, dan keponakan berusia tiga tahun yang terbungkus kain dalam keadaan membengkak. Tidak ditemukan tusukan pisau pada tubuh korban. Proses dan motif pembunuhan masih akan diseridiki lebih lanjut. Jasad seorang PMA wanita Thailand ditemukan telantar di sekitar lereng Benteng Tau, Lundi, Kilong, tanggal 11, dengan sejumlah luka tusuk di sekujur tubuhnya. Polisi memeriksa kamera pengintai dan menemukan bahwa seorang imigran baru asal Thailand disinyalir terlibat dalam kasus ini. Tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian. Ada warga menemukan jasad wanita asal Thailand yang berlumuran darah di jalur setapak lereng Benteng Tau, Lundi, Kilong, tanggal 11 pagi. Hasil investigasi menunjukkan adanya noda darah di pintu masuk jalan setapak. Almarhumah mengalami sejumlah luka tusuk di sekujur tubuhnya. Ia diasumsi ditusuk setelah berkelahi kemudian didorong ke bawah lereng. Setelah memeriksa kamera pengawas, polisi menangkap majikan wanita tersebut yang juga merupakan warga Thailand pada malam itu juga. Oknum bermargalin ini dicurigai melakukan pembunuhan dan telah ditahan dengan larangan kunjungan oleh pihak pengadilan. Saat berpatroli tanggal 12 malam, petugas kepolisian di Thainan mengejar seorang PMA Vietnam kaburan. Namun selama proses pengejaran, mereka diduga menendang PMA tersebut secara kasar. Hal ini memicu kontroversi saat foto tersebut beredar viral. Pihak polisi yang menyatakan akan meminta pertanggung jawaban secara tegas kepada petugas yang terlibat. Pada malam tanggal 12, dua polisi dari cabang Yongkang mengejar seorang pria yang diduga berstatus PMA kaburan di Yongkang Road. Kedua pihak disinyarir kejar-kejaran hingga akhirnya pria tersebut tertangkap. Namun pada detik berikutnya, salah seorang polisi malah menendang pria tersebut dan adegan ini direkam oleh warga yang kemudian menaruhnya ke Meksos yang menimbulkan kontroversi. Kepolisian cabang Yongkang menjelaskan bahwa kedua polisi yang sedang melakukan patroli menemukan mobil yang tidak menyerahkan lampu depan sehingga melakukan rajia. Mereka tidak menyangka pengemudinya malah melaju kencang dan menerawas tiga lampu merah dan kabul setelah tablakan. Setelah tertangkap, baru mengetahui pria tersebut adalah PMA tak berdokumen asal Vietnam. Mengenai perangkaran prosedur selama penangkapan, Kepolisian Yongkang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. PMA tak berdokumen yang tertangkap telah diteruskan ke Dijen Imigrasi. Mengenai kelalaian prosedur selama bertugas, Kepolisian Thainat menegaskan akan meminta pertanggung jawaban pihak terkait dan akan memperkuat pendidikan dan pelatihan kepada petugas polisi. Badai matahari terdasyat dalam 20 tahun terakhir telah melanda bumi selama beberapa hari ini. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan laporan terkait badai geomagnetik yang dampaknya akan berlangsung hingga paruh pertama pada hari ini. Fenomena cahaya aurora borealis dapat dijumpai di belahan bumi utara berlintang rendah. Walau telah melewati kulminasinya, badai ini tetap berpotensi memengaruhi jaringan listrik dan menyebabkan perbedaan pada posisi GPS. Badai magnetik terkuat dalam 20 tahun terakhir sedang berlangsung pada saat ini. Netizen dari beberapa wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau seperti Inggris, AS dan Australia juga dapat menikmati dan berbagi pemandangan aurora di Metsos. Badan Cuaca Pusat atau CWA menganalisis bahwa berhubung kutub utara berada di dekat Greenland sehingga aurora borealis muncul di lintang magnetif yang relatif rendah. Sementara Taiwan tidak bisa melihat aurora karena berada di lintang yang lebih jauh dari kutub utara. Adapun gangguan geomagnet telah mencapai tingkat paling kuat pada pukul 5 hingga 8 tanggal 11, badai magnet masih berlangsung hingga sekarang. CWA menganalisis bahwa lingkungan luar angkasa telah berubah secara signifikan karena terpengaruh oleh perubahan sementara di area aktif, peningkatan flux proton tinggi energi, dan kejadian badai magnetik yang kuat. Pengguna layanan komunikasi frekuensi tinggi dan kontrol satelit serta layanan penentuan posisi di sisi matahari perlu meningkatkan kewaspadaan yang diperkilakan akan berdampak hingga hari Senin tanggal 13, badai magnet yang sama sebelumnya terjadi pada tahun 2003 dan berlangsung selama 66 jam. Terbatas pada jarak matahari dengan bumi, teknologi saat ini belum sepenuhnya memahami peristiwa badai magnet. Pakar mengingatkan agar seiring dengan kemajuan teknologi pemantauan, pusat antarisari seantai roh jagad laya juga harus tetap berhubungan dengan sistem tenaga listrik dan komunikasi untuk melakukan persiapan diri. Hujan lebat yang disertai petir turun di wilayah utara sejak kemarin malam mengakibatkan pemadaman listrik di distrik Panxiao dan Tucheng di kota New Taipei, serta sebagian wilayah Taoyuan dan distrik Xiangshan di Xinchu. Perusahaan Tai Power menyatakan pemadaman listrik berkaitan dengan perubahan cuaca mendadak. Pemadaman listrik terjadi tanggal 12 pukul 7 lewat 45 di distrik Panxiao, kota New Taipei. Perusahaan Tai Power menyampaikan hujan lebat yang diiringi petir menyebabkan gardu listrik meledak. Total 2.860 rumah tangga mengalami pemadaman listrik. Bukan cuma di Panxiao, jaringan listrik bertegangan tinggi di Taoyuan terputus akibat hujan lebat sekitar pukul 8 lewat, mengakibatkan mati lampu pada lebih dari 1.667 rumah tangga di distrik Taoyuan dan Songli. Pada waktu yang hampir bersamaan, pemadaman listrik juga terjadi di 732 rumah tangga di distrik Xiangshan, Xinchu. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita seolah lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.